Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Bagus Gisworo seperti yang saya tulis di status atau di kolom atau di menu komunitas ya di YouTube channel bahwa saya akan bahas mengenai sekring pada mobil Karimun Wagon Air tentunya saya ingin bahas mengenai bagaimana sih kita caranya bisa tahu mengenai sekring-sekring yang ada di mobil kita terutama sekring yang ada di ruang mesin sama yang ada di bawah dashboard dan teman-teman saya bukan ahli saya mungkin sama dengan teman-teman semua cuman terkadang saya ada sedikit waktu untuk berani mencoba itu saja dan kedepan saya akan bahas dengan dua cara yang pertama menggunakan panduan buku panduan ya Karimun Wagon Air dan menggunakan tutup box sekring ya di situ biasanya ini ada kode-kode supaya kita tahu itu sekring untuk apa dan apabila kita ada masalah dengan kelistrikan mungkin kita bisa cek di sekringnya terlebih dahulu dilihat dari tutup box sekringnya atau melalui buku panduan bagi teman-teman nanti yang mungkin ya buku panduannya sudah hilang atau bahkan males membuka buku panduan seolah nanti saya akan buat soft file-nya saya sudah mulai scan kemudian nanti akan saya buatkan soft file-nya buat teman-teman semua berupa PDF Oke teman-teman Mari kita bahas bersama dan nanti kalau memang ada yang keliru mohon tulis di kolom komen bahwa ada yang keliru saya saya mengerti atau saya pahami tentang sectring itu ya mudah-mudahan bermanfaat yuk kita saksikan bersama ya teman-teman langsung saja ini saya sudah buat ilustrasinya ya ada apa dari buku petunjuk yang sudah saya crop saya capture sorry saya pindah ke word ya kemudian ada foto disini supaya nanti kita lebih clear untuk mengerti tentang sectring yang ada di mobil kita yang pertama kita bahas mengenai sectring di ruang mesin gimana cara untuk mengertinya ada dua cara ya seperti yang saya bilang di awal yaitu dengan dengan menggunakan buku petunjuk dan menggunakan tutup boxnya begitu nah ini pertama kita bahas di sectring utama teman-teman semua kita bisa lihat ya ini saya sesuaikan saya fotokan nih sectring utama ini ada di kepala aki yang plus ya ada angka satu disini semua beban kelistrikan disini nih nanti kalau kita buka kelihatan hampir sama bentuknya seperti ini nah kalau ini ada di belakangnya sini teman-teman semua ya nomor dua apa nih 50 ampere dom lampu kecil door lock ini disini posisinya nomor 27 ya nanti kita lihat di nomor 27 apa lampu besar air kompresor kipas radiator disini nah khusus yang ini saya kira eh saya enggak tahu ya butuh ahli sepertinya kalau ada kerusakan atau perlu diganti itu dan mungkin belinya harus satu set kalau ini itu teman-teman semua ya terus kemudian ada yang berbentuk seperti ini saya capture ya karena ini adalah keterangan dari box sectring yang ada di ruang mesin kita ketika kita buka seperti ini dan cara mengertinya ya gini kita lihat di buku petunjuk ini nomor 11 nih nggak saya lupa saya beri kasih panah 40 ampere sectring power steering di sini terus kemudian 23 apa nih 15 ampere sectring full injection nomor 22 di sini 30 ya kita tarik di sini nih apa nih kita tarik di sini nomor 22 sectring motor satu begitu seterusnya nah nomor 21 kosong nomor 20 coba awal benarkan nomor 21 kosong nah disini juga kosong nomor 20 yaitu sectring lampu besar kanan saya kering lampu besar berarti ini headlamp teman-teman yang sebelah kanan yang ini untuk lampu headlamp yang sebelah kiri begitu seterusnya cara memahaminya ini ini yang menggunakan buku petunjuk sama halnya dengan yang di bawah dashboard ya teman-teman tinggal tarik saja lihat di buku petunjuknya akan ada keterangan sectringnya ini sudah saya berikan panah gitu ya ini di 30 ampere nih di nomor 20 apa nih 30 ampere power window di buku petunjuk ada ini ini teman-teman nanti dilihat persis nih urutannya begini segitu ya ini yang 15 ampere apa nih coba kita tarik ah 15 ampere A kosong tapi ada isinya ini saya sebenarnya tahu temen-temen ya kalau saya baca di Suzuki karimun wagon air yang maruti sebenarnya ini untuk ah defogger defogger karena kita karena kita LCGC maka kayaknya yang dikurangi fasilitas itu disini terisi tapi disini tertulis kosong tapi ketika saya baca artikel untuk yang Suzuki karimun wagon air yang maruti itu untuk defogger itu teman-teman ya cara memahami atau mengerti fungsi dari sectring yang ada di mobil kita menggunakan buku petunjuk dan ini saya berikan apa ya keterangan operasionalnya ya Hai motor blower itu untuk relay motor blower nya estesik itu untuk relay motor starter karena di sini tertulis st 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 signal atau apain aksesoris untuk lighter terus mungkin untuk audio dan untuk saya kalau kita mau pasang elektrik mirror di spion itu karena penggunaan untuk aksesoris di masing-masing mobil itu berbeda setahu saya kalau 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 di karimun wagon air untuk lighter kemudian lampu kecil atau lampu kota di sini tertulis lampu kecil dan kita enggak enggak tahu lampu kecil yang mana ini lampu kota meter nomor 9 mm ini ini kan di sini berarti nomor 9 ayang ini nih untuk meter artinya untuk apa sih ya untuk yang saya baca di ini yang di-share di wagon air Indonesia itu ya di Facebooknya itu ini untuk meter kombinasi relay flasher LS entry kontrol modul gitu kemudian ada in action coil nih gambarnya seperti ini yang untuk pengapian nih 15 ampere mission coil tadi dimana ya ignition coil nah ini disini 15 ampere berarti ini kita tarik disini itu ya teman-teman semua ya Jadi untuk cara mengerti sekring yang ada di mobil kita pertama menggunakan buku petunjuk jadi teman-teman kalau saya panik gunakan buku petunjuk yang ada untuk Wah tiba-tiba kok lampu kabin saya mati ini dom ini artinya lampu kabin bisa lampu kabin atau lampu yang lain tergantung penempatannya dimana ya setiap mobil berbeda-beda tapi biasanya top itu untuk lampu kabin ini berarti ada dimana nih nomor 19 Odom ini wong wah lampunya nggak putus kabelnya masih bagus-bagus saja gitu kan mungkin sekringnya yang putus nah ketika sekring sudah diganti ke masih putus lagi teman-teman perlu ada treatment yang lain karena mungkin ada kabel-kabel yang terjadi arus pendek gitu oke ini cara pertama teman-teman ya menggunakan buku petunjuk nah ini cara yang kedua kita menggunakan tutup box nya ini supaya lebih memudahkan saya juga capture tetap yang ada di buku petunjuk supaya lebih clear lagi untuk bisa mengerti gitu ya Nah ini ini yang ada di ruang mesin ya 40 Ampere Oke 40 Ampere disini ternyata untuk sekring power steering maka di sini disingkat PS 40 Ampere kemudian ini apa nih 15 Ampere ini kan posisinya kan siapa sini ini berarti ini ini berarti ini saya paskan ini apa nih sekring full injection maka disingkat fi bersebelahnya 30 Ampere sekring motor starter disingkat ST HLR ini apa nih sekring lampu besar kanan maka headlamp red headlamp left RDTR kayaknya kaitannya dengan radiator ini sekring kipas radiator fr front fog lamp ini tapi kosong di sini ya biasanya kalau apa namanya saya nggak tahu karena saya pasangnya fog lamp yang R3 maka mungkin jadi satu dengan relay nya sudah ada di bawaan yang punya punya fog lampnya ya tapi kalau mau pasang fog lamp mungkin pasang di sini bisa mungkin kalau mengikuti di pabrikan ya sekiranya kosong ini kosong juga ada 10 Ampere di sini CPR SR ini kaitannya dengan kompresor Mari singkat nah bener kan sekring air kompresor IGN ignition ignition kaitannya dengan kontak langkah di sini disebut dengan 30 Ampere sekring kunci sama halnya dengan yang di ini tadi kan yang di ruang mesinnya ini di dashboard ya kita menggunakan kotak penutup kotaknya ya urutannya sudah saya sesuaikan ini ya temen-temen sorry ini power window 30 Ampere kita tarik coba lebih karena singkatannya pb ya bener power window dom nah kita trak di sini 10 Ampere lampu kabin ini ada di sini kamu kabinnya kalau mati gitu ya ya hampir sama dengan yang di atas tapi menggunakan popnya ini petunjuknya gitu sampai ke sini nih Hai nah bener kan yang tadi saya bilang yang ada tapi tetap dibilang di sini kosong Hai rr-dev namanya jadi rr-devoker sebenarnya kita sudah ada kabutnya di belakang keren sebenarnya mobil karimun wagon air ini karena masuk program rcd jadi banyak yang dikurangi horn hazard itu klakson teman-teman teman-teman semua DL maka dikatakan disini door lock ini kosong dikirsi kosong 10 Ampere eh kosong juga Hai ig1sik disini Anda coba kita lihat ig1sik tadi apa modul power steering itu ya teman-teman semua nah ini sama nih yang ini cara melihatnya gimana ini ditulis di sini ig2sik tadi memang saya belum banyak tahu ya mengenai ig2sik ini nanti mudah-mudahan dibantu teman-teman di kolom komen apa ini maksudnya gitu kemudian whip Hai weeper atau washernya sekalian jadi satu nih di sini whip berarti ini yang 20 Ampere karena warna kuningnya Hai 20 Ampere gitu Hai terus Ignition coil Hai nah ini tarik kesini 15 Hai terus selanjutnya yang paling atas apa nih lampu stop Hai lusannya stop berarti lampu keren terus BLW 30 Ampere berarti di sini motor blower st-sic Hai st-sic tadi kaitannya dengan starter ya signal starter gitu ya kebis ini Hai ini kita tarik aja ACC aksesoris yang 15 Ampere rr-rear Hai ini rr-fog maksudnya apa ya karena kosong jadi nggak ngerti nih apa rr-fog-lamp Oh lampu mundur apa ya bentar saya urutkan tail itu coba ini saya tarik ternyata ada ACC 15 RR fog setelah aksesoris 15 ampere Oh ya kosong betul rear fog lamp itu apa ya jadinya rr fog atau mungkin artinya revoke lamp atau apa saya kurang paham nitel lampu mundur lampu kecil Hai terlalu mundur di sini Oh sorry Coba kita urutkan lagi pelan-pelan ya temen-temen ini stop lampu rem 30 blower 10 STC kemudian 15 aksesoris 10 kosong betul Hai detail itu masuknya kok lampu kecil ya Hai tuh 23456 Iya ini tel ini lampu kecil lampu kota Hai terus coba ini saya lihat dari sini 20 Ampere Hai sebentar hijasik dua terus ini wiper betul ignition coil betul mtr meter betul abs kosong pek Oh iya peg lampu mundur di sini ya pegang mundur di sini berarti bener ini lampu kecil ini detail setau saya kalau saya baca di beberapa hari kelutel itu untuk yang bagian belakang ya ya mungkin mungkin jadi satu juga lampu belakang di sini yang untuk apa ya kalau lampu mundur sudah ada berarti mungkin kaitannya dengan lampu rem yang belakang belakang di sini di sini bunyinya til ya tapi di sini dikatakan lampu kecil Oke lah Coba kita lihat di atas tadi Hai lampu kecil Oh ya sama bener lampu kecil lampu kecil Oke ya itulah kira-kira teman-teman untuk memahami atau mengetahui fungsi dari sekringnya dan mohon maaf bila anda hal yang kurang saya sampaikan karena yang saya lakukan untuk memahami sekring satu salah salah satu caranya dengan cara itu teman-teman dengan menggunakan buku petunjuk atau menggunakan box tutup box nya ya tapi bila teman-teman nanti tidak begitu paham ya konsultasikan ke pengkel saya kira itu teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat saya pemohon masukkan kalau memang yang saya sampaikan ini salah tapi selama ini beberapa ketika ada masalah di mobil saya menggunakan ini dan enggak ada masalah betul kok rata-rata dan yang kebetulan saya tidak ngalami ya memang saya kurang tahu itu tapi paling tidak saya sudah banyak referensi yang saya baca jadi ini saya kira mudah-mudahan bisa menambah referensi bagi teman-teman semua itu Oke saya kira itu saja teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh